Hai assalamualaikum dulur-dulur semuanya ketemu lagi dengan Bang Mat dan juga dealer Yamaha Raja Wali motor Ngawi dealer Yamaha terbesar di kota Ngawi ya dulur Oke dulur hari ini Bang Mat mau update stock unit ya untuk unit aerob dan ini kita ready untuk aerob yang di tipe kota tertinggi ya ataupun tipe ABS untuk harganya sendiri dibanderol di harga 33 juta 335 ribu rupiah itu untuk otr kawasan karisedanan Madiun terutama kota Ngawi ya dulur untuk unitnya ini kita ready nah seperti ini untuk unitnya jadi untuk warnanya sendiri ini yang warna silver ya ataupun warna lumayan agak langka ya ini ya warna silver nah ini ini silvernya sendiri silver dog ya jadi bukan glossy nah untuk di tipe aerob baik tipe standar tipe Cyber City maupun ABS ini kita ada promo ya jadi promonya cukup menarik sekali yaitu cukup dengan uang muka satu jutaan saja sudah bisa mendapatkan motor skrin ini ya Nah ini ini yang di tipe ABS warna silver warna langkah ini termasuknya karena jarang sekali untuk yang warna silver ya Nah ini kalau untuk warna hitam kita juga ready dan kebetulan untuk yang warna silver ini baru datang ya Nah ini seperti ini untuk tampilannya jadi bagian atas dia warnanya silver bagian tengah hitam bagian belakang warna silver juga ya Nah untuk tampilan dari depannya seperti ini dulur motor ini termasuknya Matic spot ya karena untuk bentuknya pun lancip-lancip ya jadi hampir sama dengan motor support nah seperti ini untuk tampilan dari depannya ya sangat sangar sekali ya untuk tampilannya nah untuk di bagian pada kepalanya ini terdapat visor ini tidak sebesar N-Mac ataupun Lexi ya untuk visornya ini berwarna hitam terus di bagian sebelah kiri terdapat emblemnya bluecore karena sudah menggunakan teknologi bluecore ya yang tentunya efisien bertenaga dan juga handal terus untuk handle rimnya kanan kiri menggunakan warna silver dan di bagian sebelah kiri terdapat pengunci rim rim ini pengunci rim roda belakang ya jadi bisa digunakan untuk parkir ditanjakan ataupun diturunan supaya motornya tidak tergelincir ataupun blonder ya cukup satu jari seperti ini ini sudah bisa mengunci ya untuk membukanya tinggal ditekan seperti ini untuk di bagian tengahnya ini terdapat plastik kasar warna hitam motifnya bintik-bintik seperti ini ya dan terdapat emblemnya bluecore mohon maaf emblemnya karputala ya atau logonya Yamaha terus di bagian tengahnya terdapat tempat plat nomor ini berbahan besi ya berwarna hitam terus untuk boknya ini berwarna silver silvernya sendiri dia doff nah seperti ini ya jadi matte silver untuk di bagian sebelah kiri terdapat tulisan aero berwarna hitam seperti ini dan ada garis-garis berwarna emas dan juga warna oranye ya Nah untuk di bagian sebelah kanan ini terdapat tulisan VVA karena untuk aerox sendiri sudah menggunakan teknologi VVA ya variabel path actuation seperti ini untuk di bagian lampunya sendiri dia sudah menggunakan lampu LED jadi lebih terang dan juga lebih awet ya tentunya dan terdapat lampu DRL di bagian atasnya seperti ini jadi ketika kontak di on kan lampu DRL akan menyala ya terus di bagian bawah lampu terdapat seperti winglet nah ini plastik kasar warna hitam motifnya bintik-bintik ya nah terus untuk di bagian selebor depannya nah ini mak berwarna silver yang untuk silvernya juga doff terus untuk kupingannya kanan kiri ini berwarna hitam dalam plastik kasar motif bintik-bintik ya dan untuk yang di tipe ABS dia sudah ada stikernya ABS seperti ini nah jadi sudah ada stikernya ABS ya ini yang di tipe ABS terus untuk di bagian skok depannya ini terdapat seperti kuping Batman ya nah ini ini gunanya untuk melindungi askok dari percikan batu ya tentunya ya jadi biar askoknya awet terus untuk roda depan dia menggunakan ring ring 14 ya Nah seperti ini saya menggunakan ring 14 dengan ukuran ban 110 per 80 ringnya 14 dan palangnya dia enam bentuknya V untuk warna peleknya dia berwarna gul ya ataupun emas seperti ini terus di bagian pengiriman depan dia sudah menggunakan pengiriman cakram dan tentunya sudah ada sensor ABS nya ya nah seperti ini terus untuk di bagian box sampingnya nah ini ini berwarna silver ya seperti ini ya sampai bawah ini berwarna silver terdapat emblemnya garputala juga di bagian sampingnya terus terdapat lampu sen ya nah untuk lampu sennya berada di bagian sayap seperti ini dan tentunya masih menggunakan lampu golem yang untuk lampu sennya jadi belum menggunakan lampu LED terus di bagian tengahnya terdapat warna hitam seperti ini hitamnya hitam glossy terus ada garis-garis berwarna gold dan juga orang ya Nah terus untuk di bagian pijakan kakinya untuk yang bahwa all new aerox sendiri dia tidak seperti emak ya Nah ini hanya satu mode saja jadi untuk pengendaranya mode tegak ya tidak bisa mode selonjuran seperti eh enak ya karena untuk aerox sendiri dia modelnya metik sport ya tentunya Nah terus di bagian mesinnya sendiri Nah untuk mesinnya dia berkapasitas 155 cc dan box tengahnya ini berwarna hitam glossy seperti ini dan untuk boxnya membentuk huruf ik ya Nah dan ada tulisan aerox dan juga VVA dan liquid bullet ya Nah untuk air tulisan aerox sendiri ini emblem ya berwarna emas seperti ini dan ada tulisan S di bagian depannya ya Nah seperti ini terus untuk di bagian mesinnya sendiri Nah untuk mesinnya dia berkapasitas 155 cc dengan pendingin cair ataupun radiator ya Nah untuk radiator sendiri sudah ada covernya seperti ini jadi biar tidak terkena percikan batu ya ataupun benturan Nah seperti itu terus di bagian sekok belakangnya dia sudah menggunakan sekok tabung ya Nah karena ini yang tipe ABS jadi sudah menggunakan sekok tabung dan ini ada dua ya Nah seperti ini untuk yang di tipe standar maupun Cyber City dia belum menggunakan sekok tabung seperti ini ini masih menggunakan sekok biasa Nah seperti itu terus di bagian belakangnya dia berwarna silver seperti ini silvernya Dove juga terus untuk di bagian bawahnya terdapat cowokan ya Nah ini cowokan di kanan kiri ada cowokannya ya Nah ini gunanya untuk pegangan yang dibonceng ataupun bisa juga untuk menarik pas waktu mau di standar tengah ya ataupun jagang tengah nah seperti itu dulu terus di bagian lampunya bentuknya lancip seperti ini untuk lampunya dia sudah lidi ya ini sudah lidi untuk lampu belakangnya bentuknya lancip terus untuk di bagian lampu sennya dia masih menggunakan lampu bulam ya jadi belum menggunakan lampu LED nah untuk selebranya sendiri dia panjang dan juga lebar ya Nah seperti ini jadi bila waktu hujan dia aman ya untuk yang dibonceng ya karena tidak nyiprat ya untuk airnya ya Nah untuk di bagian roda belakangnya nah ini cukup besar sekali ya ini cukup besar dan tampak lebar seperti ini Nah untuk ukuran banyak dia 140 per 70 ringnya 14 dan tentunya menggunakan bantu bles ya untuk warna peletnya pun sama berwarna gul atau emas ya ringnya 14 jadi depan belakang berwarna gul yang untuk peletnya ya Nah untuk pengiriman belakang masih menggunakan pengiriman tromol seperti ini jadi belum menggunakan pengiriman cakram ya beda dengan n-mac depan belakang sudah menggunakan pengiriman cakram nah karena untuk aerox sendiri dia ada pasarannya sendiri ya atau mangsa pasarnya ada sendiri nah seperti ini untuk tampilan fullnya dari belakang ya dari Yamaha all new aerox 155 tipe ABS ya nah ini sangat keren sekali ini warnanya warna silver warna langka ini termasuknya ya Nah untuk di bagian CVT nya sendiri seperti ini jadi sudah tidak ada Kickstarter ataupun selah-selahan ya jadi langsung menggunakan starter elektrik terus dari bagian speedometer nya dia sudah full digital seperti ini terus untuk di bagian tombol-tombolnya yang di sebelah kanan ini ada tombol lampu headset tombol starter dan juga tombol triple S ya jadi bisa di on-kan ataupun bisa juga di off-kan seperti ini nah terus di bagiannya sebelah kiri terdapat lampu jarak dekat jarak jauh nah ini tombolnya terus ada tombol lampu send klakson dan juga tombol menu di bagian depannya ini tombol menu untuk melihat tampilan di bagian speedometer nya terus untuk yang di tipe ABS dia sudah menggunakan fitur y-connect ya jadi sudah terkoneksi dengan smartphone si pemilik motor nantinya dan juga sudah menggunakan kunci keles nah seperti ini jadi sudah menggunakan kunci keles ya jadi tidak menggunakan kunci biasa terus untuk di bagian tangki nya berada di bagian tengah ya untuk kapasitasnya 5,5 liter ya Nah ini untuk membukanya dari tombol depan ini ya ini kita buka nah seperti ini ini kapasitas tinggi nya 5,5 liter terus untuk joknya dia juga membukanya dari depan sini nah ini 25 liter ya untuk kapasitas bagasinya nah jadi cukup luas ya Nah untuk tempat akhirnya juga berada di bagian atas monggo bagi dulur-dulur yang ada di kawasan karsidenan Madiun terutama kota Ngawi bila ingin membeli motor baru Yamaha langsung ke dealer Yamaha Rajawali motor Ngawi ya dan apabila dulur-dulur jauh bisa langsung saja telepon atau WA di nomor yang ada di deskripsi nanti biar kita yang datang ke rumah dulur-dulur semuanya dan bagi dulur-dulur semuanya jangan lupa yang belum subscribe diklik tombol subscribe-nya Nyalakan loncengnya di like dan di komen ya dulur biar Bang Mas semakin bersemangat dalam dan memberikan info-info terbaru tentang motor baru Yamaha dan untuk Yamaha onyuk aerox 155 abs dibanderol di harga 33 juta 335 ribu rupiah itu untuk otr kawasan karsidenan Madiun terutama kota Ngawi ya dulur Nah untuk warga Ngawi maupun Madiun maupun karsidenan Madiun ya ini untuk aerox kita ada promo ya baik tipe standar Cyber City maupun ABS dengan uang muka 1 jutaan saja sudah bisa mendapatkan motor sekeren ini ya Nah mungkin dulur-dulur mau kredit bisa langsung ke dealer Yamaha Rajawali motor Ngawi ya karena banyak promo menarik tentunya Oke terima kasih dulur-dulur sudah menyimak video Bang Mat jangan lupa simak terus video Bang Mas selanjutnya biar tidak ketinggalan info-info terbaru 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 tentang motor baru Yamaha Nah itu tadi sedikit informasi ya untuk unit aerox ABS warna silver ini kita ready ya jadi barangnya ready tidak perlu indent nah ini dengan promo tentunya yang sangat menarik sekali yaitu uang muka 1 jutaan saja Oke terima kasih dulur-dulur sudah menyimak video Bang Mat jangan lupa simak terus video Bang Mas selanjutnya biar tidak ketinggalan info-info terbaru tentang motor baru Yamaha terima kasih dulur-dulur Assalamualaikum kop up kop up Terima kasih.